Halo, selamat datang di channel youtube saya, Helmy Laksono Terima kasih telah subscribe dan like semua video-video saya Ini adalah reaction video pertama saya tentang dunia hiburan Karena sekarang lagi trending yang namanya Karena sekarang lagi trending yang namanya AGT atau America's Got Talent Dimana Putri Ariyani, kandidat dari Indonesia atau kontesten dari Indonesia Beradu dengan peserta dari berbagai negara di panggung besar America's Got Talent Nah, yang menarik disini setelah ditetapkan bahwa Putri Ariyani adalah juara keempat Itu adalah gimana sih apa yang akan dilakukan oleh Putri Ariyani ke depannya Berdasarkan wawancara dengan Buzz Oke, kita langsung aja cek disini Buzz Entertainment ini sebenarnya media entertainment yang khusus untuk acara-acara besar Seperti salah satunya adalah AGT atau America's Got Talent Oke, ini apawancara dengan Putri Ariyani setelah keputusan final Kita lihat apa yang dia katakan Nah, Putri Ariyani ditanya Apa sih, gimana perasaanmu di panggung yang sangat besar Yaitu America's Got Talent Di final America's Got Talent ini Maksud dari yang menanyakan atau jurnalis seperti ini Dan Putri Ariyani menjawab bahwa Menjawab bahwa Dia tidak menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan Dan betapa bersyukurnya dia bisa berada di panggung sebesar America's Got Talent Bahkan dia mengatakan bahwa dia sangat penamanya Sangat bersyukur dan si pewawancara atau si jurnalis ini nanyain lagi ke Putri Ariyani Bahwa Oh ya, saya memang sepertinya agak surprise dengan hasil dari Dari ini apa namanya Dari final ini Putri Ariyani juga menjawab Tidak bisa menjawab dengan langsung ya Jadi dia kayak agak berpikir Coba kita dengar lebih lengkap Dan Simon merasa bahwa Penampilan Putri Ariyani ini Incredible atau luar biasa Dan Putri Ariyani menjelaskan bahwa Dia hanya ingin memberikan Penampilan terbaiknya Agar Simon Cowell itu bangga Dan jurnalis membenarkan Ah ya, sepertinya begitu Simon Cowell Lebih dari sekadar Bangga sama kamu Lalu jurnalis juga Memberikan apresiasi ya Ketika dia memainkan piano Dan dia Menyanyikan lagu itu dengan Melodi yang sangat Powerful Dan Ya, kalau kita lihat penampilan Putri Ariyani Memang Luar biasa ya Dia gak cuman Menyanyi Tapi juga dia memainkan piano Dan Apa ya Dia itu memenuhi Ruangan itu dengan Emosi Emosi Tersalurkan Tersampaikan Tersampaikan Emosi dari Lagu itu Tersampaikan Sehingga Menjadi Lagu ini Jadi lebih bermakna Atau lebih indah Terus Putri Ariyani Juga ditanya Gimana sih EGT atau Amerika Skatelan ini Bagi dia Sampai saat ini Terus dia Jawab bahwa EGT atau Amerika Skatelan ini Sudah Mengubah Hidupnya Putri Ariyani Mengatakan bahwa Ini jawabannya sangat cerdas ya Kalau saya bilang Kenapa Dia bilang EGT ini Sekarang Telah selain Mengubah itu Dalam art Mengubah dirinya Atau mengubah hidupnya Itu sekarang Ini Kayak semacam Menghancurkan Tembok Perbedaan dirinya Dengan orang lain Jadi EGT Mengertikan Karena kan Kita tahu bahwa Putri Ariyani Ini Adalah Seorang Yang Tidak memiliki Penglihatan Pada Umumnya Sehingga Atau memiliki Keterbatasan Cuma EGT ini Telah Mendobrak Bahwa Oh ya Tidak masalah Dia Walaupun Memiliki Keterbatasan Ternyata Bisa Berkompetisi Dengan Orang Dengan Orang-orang Yang Normal Orang-orang Yang Dalam arti Tidak memiliki Keterbatasan Alias Memiliki Apa ya Saya sulit Untuk menyampaikannya Cuman Seperti Kita-kitalah Jadi EGT ini Membuat Dia menjadi Merasa Sama Dengan Yang lain Dan memang Sejajar Dengan Yang Kontestan Lain Seperti yang Selalu Dia bilang We are able We are capable Dan We are Equal Kita bisa Kita mampu Dan Kita sama Ini Seperti yang Saya bilang Bahwa Orang Seperti yang Dia bilang Di saat Audisi Dulu Bahwa Putri Aryan Ini Merasa Bahwa Orang-orang Itu melihat Dia sebagai Seorang Yang Buta Nah Dia bilang Apa namanya Sekarang itu Orang melihat Dirinya Bukan sebagai Orang buta lagi Istilahnya Dia sebagai Orang yang Sebagai seorang Musician Sebagai orang Bukan Mengungkit-ungkit Tentang sisi Kesedihan dia Atau Kekurangan dia Sebagai seorang Yang Tidak memiliki Penglihatan pada Umumnya Ya tentu Lian Nanyain terus Apa yang Kamu Lakukan Setelah ini Ya Dia sedang Mempersiapkan Putri Aryan Ini Menjawab Sedang Sedang mempersiapkan Untuk Penampilan Penampilan Selanjutnya Dan itu adalah Kejutan Nah kita tunggu aja Ya Ini sangat menarik ya Jadi Putri Aryan Ini Walaupun Istilahnya Tidak Mendapatkan Apa yang dia Ekspektasikan Seperti yang Kita Ekspektasikan Juga Kita harapkan Juga Tetapi Dia sangat Menerima itu Dan Dia sangat Bersyukur Tadi dia bilang Bahwa AGT ini Telah mengubah Hidupnya Dari Orang yang Merasa Sebagai orang Yang selalu Dilihat bahwa Sebagai orang Yang memiliki Keterbatasan Penglihatan Menjadi orang Yang normal Atau Ya Memiliki Kemampuan Yang sama Dengan orang Orang lain Dan siap Untuk Diaduk Diaduk Istilahnya Secara Kualitas Dan dia Sedang Mempersiapkan Project Atau Performance Selanjutnya Dan itu Rahasia Oke Baik Itu aja Wawancara Dari Putri Aryani Nah sekarang Saya penasaran Dengan pendapatnya Si pemberi Atau Sang pemberi Golden Buzzer Yaitu Simon Cowell Manas Escape Kita cek 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 Tadi Tahu Lihat Tadi 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 Hey, I'm Danielle Delay for the buzz on the red carpet at the seat. Oke. Nah, sekarang ini... With Miro, you can show your team, and not just test them. Miro is a shared canvas in which your entire team can work together wherever and whenever. Instead of... I'm sorry. Oke. Nah, sekarang kita lihat... ...memampan arah dari Buzz Clips ke Simon Colley. Good, thank you. What an incredible night. Kind of unexpected and a bit shocking. Yeah, but sometimes that's good. You know, I think it all goes like... Oh, we know exactly what's gonna happen. I mean, it's good, but it can also be a bit boring. I don't know the results. So, you know, I'm like... I have no idea what's gonna happen. And sometimes surprises are exciting. Yeah. Ehm... Jadi, saya memang ditanya oleh jurnalis. Ehm... Oh ya, gimana? Ehm... Malam ini? Sepertinya luar biasa? Atau incredible, ya? Terus, ehm... Ya... Sangat surprising, gitu. Sangat mengejutkan. Tetapi, ehm... Di satu sisi, ehm... Mengejutkan dalam arti yang positif. Bahwa itu akan, ehm... Biar nggak bosen, gitu, istilahnya. Suatu yang... Yang... Oh! Bikin surprise, gitu. Jadi kayak... Menyenangkan, gitu. Kayak... Ini sih, akhirnya gimana sih? Dari... Dari proses audisi... Sampai akhirnya ke finally... Finale... EGT ini. Nah, Simon ini mengatakan bahwa... Oh ya, memang... Kadang-kadang... Ehm... Surprise ini... Di satu sisi... Di sisi positif. Sisi positifnya adalah... Ehm... Ehm... Istilahnya, ya... Menyenangkan, gitu. Istilahnya itu sesuatu yang... Ehm... Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada... Hasil akhirnya. Ya... Sangat mengejutkan, gitu. Dia bilang. Who was in your top three? Did you have a top three plan? Uh... Yeah... I had... Murmuration... Two brothers... And... Pootry... So... Nah... Dia... Ehm... Ditanya lagi sama... Jurnalis... Apakah anda memiliki... Ehm... Top three... Jaguan, ya... Istilahnya. Dia bilang... Murmuration... Yang kedua adalah... Two brothers... Yang ketiga adalah ini. Putri Ariyani. Dan dia tidak menyangka bahwa... Ehm... The Dog Hurricane atau... Si Anjing Hurricane ini... Ehm... Akan berada di... Ehm... Puncaknya atau pemenangnya. Karena sebelumnya dia... Memprediksi itu adalah... Ehm... Di top five... Atau nomor lima. Yang ketiga... Dan dia itu... Baru tahu... Si Anjing itu... Menang... Setelah... Dikasih tahu... Sama... Anaknya... Jadi Simon ini baru tahu, setelah dikasih tahu sama anak Hurrican, tahu nggak sih kalau yang menang itu si anjingnya gitu, si anjing Hurrican. Dan buat anaknya atau anak dari Simon ini mah dia excited istilahnya. Jadi sewaktu Putri Ariana itu tidak terpilih, itu Simon mengatakan sesuatu, suatu pesan, dan itu ditanyakan oleh jurnalisnya, kenapa? Nah ini jawabannya. Nah bahwa EGT, dia mengatakan bahwa ya karena memang pada kenyataannya, EGT itu bukan satu-satunya shows atau competition. Jadi kalau misalnya di sini kamu belum berhasil, ya do something else atau lakukan sesuatu yang lain. Dan dengan dia, dia percaya sekali bahwa Putri Ariana ini memiliki talenta atau kemampuan yang luar biasa. Dan dia berpesan secara garis besar, dia berpesan bahwa Jak, kalau kamu benar-benar ingin menaklukkan dunia, istilahnya mau berusaha lagi, jangan stop, jangan berhenti, gitu. Itu pesannya dia ke Putri Ariana. Dan dia, Putri Ariana ini menurut Simon Cowell adalah seorang yang sangat adorabel atau menyenangkan, ya. Dan memiliki suara yang sangat bagus. Dan dia memiliki kepercayaan diri. Dan jurnalisnya menyatakan bahwa Putri Ariana ini sekarang sudah memiliki banyak fans di penjuru dunia. Dan Simon menyetujui apa yang dikatakan oleh jurnalis ini. Ya, yakinlah kalau misalnya si... Iklan... Nah, ini iklan... Oke, iklan dulu ya. Jadi yang dia bilang tadi, sempat dia menyebut bahwa misalnya dia balik ke Indonesia, pasti dia akan disambut sebagai seorang hero atau pahlawan, gitu. Ya, kalau saya sih setuju ya, karena memang Putri memang layak menjadi disambut dengan euforia pahlawan. Karena untuk menduduki posisi yang dia... Untuk mencapai posisi EGT 4 besar itu tidak gampang. Apalagi Anda bukan dari Amerika, Anda bukan dari orang yang, maaf, kulit putih, Anda orang Asia, Asia Tenggara. Itu pasti sangat besar tantangannya dan Putri telah mencapai yang luar biasa jauh dibanding... Eh, tidak bisa dibandingkan juga. Maaf. Jadi tadi itu... Adalah cuplikan dari interview dari... Bos... Klik ke... Simon Cowell, si sang pemberi Golden Buzzer. Nah, itu dia. Cukup sekian... Review saya tentang... Post... American God Talent. Dan... Oke. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan karena ini adalah reaction yang pertama. Terima kasih. Bye.